Ngopi dulu Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya Dengan saya Sibang Teksir Langki Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir Mudah-mudahan selalu Baik-baik saja ya Oke di konten kali ini Kita akan belajar bersama-sama lagi ya Sobat-sobat Teksir Yang mana Kita akan membahas Apa itu Driver New Security Dan apa Perbedaan antara Driver New Security Dan yang bukan New Security Di khusus Chipset MediaTek Nah Ini konten Panjang ya Sobat-sobat Teksir Bagi yang mau ikut Belajar bersama ya Ya jangan di skip-skip Biar paham Karena Pada kenyataannya Ya untuk ya Teknisi pemula Itu masalah Driver Masih menjadi Momok yang Sangat-sangat Banyak dijumpai Padahal Bang Teksir Sudah buatkan tuh Konten beberapa episode Saja mengenai Driver MediaTek Yoseh Tetep Wae Masih ada yang Tidak paham Ya Nah sekarang Kita akan bahas Di konten ini Khususnya itu Untuk driver New Security MediaTek Ya Untuk masalah Chipset Ya Di dunia software Ya Tentunya Itu ada beberapa Chipset ya Sebagai contoh Kayak Samsung Ya Lalu Spectrum Ya Kalau chipset ya Ada Spectrum Qualcomm SPD Ya Dan MediaTek Nah kalau Masalah driver Qualcomm Itu Jarang banyak masalah Ya Begitu juga Spectrum Atau mungkin Huawei Itu jarang lah Ada masalah Ya Yang susah Itu memang Urusan driver MediaTek Ya Sobat-sobat Xen Itu sangat Susah Bagi pemula Bahkan Butuh Waktu Untuk Mempelajarinya Kadang Digawaini Konten Sampai Detail Sepanggah Wera Mudeng Ya Tapi ya Namanya Pemula Ya Gak Apa-apa Terus Belajar Nah Mengenai Pahami Baik-baik Disini Ya Mengenai Masalah Driver MediaTek Untuk Versi Yang Belum New Security Dalam Kategori Umum Ya Driver MediaTek Umum Itu Sudah Bank Tekstir Buatkan Kontennya Nah Ini Tinggal Sobat-sobat Tekstir Ketik Saja Cara Install Driver MTK Tekstir Pasti Muncul Di Bagian Paling Atas Rakan Neora Ya Bahkan Ini Untuk View Nya Juga Lumayan 201.000 Padahal Subscribe Bank Tekstir Mek Pitong Puloh Nah Ini Satu Tahun Yang Lalu Malahan Berarti Sudah Lumayan Banyak Sobat Tekstir Yang Mungkin Terbantu Mungkin Tapi Nyatanya Kalau Kita Lihat Dari Komen Mereka Banyak Yang Berterima Kasih Berarti Memang Konten Ini Sangat Membantu Banyak Rock Nah Ini Bagi Sobat Tekstir Yang Di Lapangan Untuk HP-HP Yang Belum New Security Maksudnya HP Belum New Security Itu Apa HP Yang Tingkat Keamanannya Itu Di Atas Tahun 2001 2020 2019 Nah Itu Adalah HP-HP Yang Tergolong Tipe Tua Edisi Besitua Nah Itu Masuknya Cara Install Driver Pake Yang Ini Karena Ada Perbedaan Perbedaan Untuk Driver Mediatek Yang New Security Dan Yang Bukan Itu Ada Perbedaan Cara Install Nya Juga Kalau Yang Tipe Lama Untuk Keamanan 2022 2021 Anggap Saja 2021 2020 2019 Itu Ada Istilah Yang Namanya Harus Filter USB Nah Disini Sudah Bang Tekstir Bahas Silahkan Di Cek Saja Pelajari Baik Baik Kalau Memang HP Di Lapangan Sobat-sobat Tekstir Tergolong HP Memang HP-HP Tua Atau HP-HP Besi Tua Karena Wajib Yang Namanya Filter USB Disini Sudah Bang Tekstir Jelaskan Detail Sedetail Detail Dari Mulai Install Driver Dari Mulai Cara Install Sampai Praktek Sampai Cara Bagaimana Filter USB Yang Bener Mediatek Itu Kayak Apa Wist Tak Bahas Jadi Pahami Baik Kita Fokus Lagi Ke Yang Namanya Driver New Security Nah Karena Di konten ini Kita akan Bahas Driver New Security Jadi Driver New Security Itu Apa Khusus HP-HP Yang Tingkat Keamanannya Itu Dari Mulai 2022 Agustus Sampai Saat Ini Pahami Pepe Untuk New Security Itu Tingkat Keamanannya Dimulai Dari 2022 Bulan Agustus Sampai Saat Ini Mungkin Sampai Kedepannya Ya Enggak Tau Juga Bang Tekstir Contohnya Seperti Oppo Vivo Infinix Tekno Itel Itu Sudah Masuk New Security Jika Updateannya Bulan Ini Dimulai Dari 2022 Bulan Agustus Sampai Bulan Ini Bulan Oktober 2023 Nah Itu Sudah Tergolong HP Yang New Security Dan Driver Nya Juga Beda Ya Karena Metodenya Juga Beda Kalau Driver Yang New Security Tanpa Bongkar Atau Tanpa Tes Point CLK Itu Pasti Menggunakan Metode Yang Namanya Connect Ke Preloader Paham Bebek Ya Jika Itu Eksekusinya Melalui Metode USB Only Khusus Yang New Security Keamanannya Dari Bulan Agustus 2022 Sampai Oktober 2023 Itu Kalau Metodenya USB Only Pasti Yang Namanya Metode Preloader Connect Nah Kita Butuh Untuk Driver Playloader Tersebut Karena Kalau Enggak Ditambah Dengan Driver Yang Akan Bank Text Share Ini Biasa Error Nah Itu Ya Jika Ada Pertanyaan Kalau Saya Sudah Instal Driver Mediatek Versi Lama Bang Sudah Enggak Ada Masalah Untuk HP Sudah Difilter Sudah Apa Namanya Dites Buat Kerja Juga Enak Terus Kalau Untuk Driver Yang New Ini Yang Lama Perlu Dihapus Enggak Nah Jawabannya Tidak Jadi Kalau Sudah Terinstall Driver Yang Lama Sudah Buat Kerja Enak Tinggal Ditambah Aja Driver Yang Bang Tekstir Sertakan Ini Untuk Tambahan Antisipasi Error Saat Connect Ke HP Yang New Security Nah Contohnya Apa Ya Contohnya Vivo Y02 Infinix Hot 20 Contoh Ya Aetel Tekno Nah Itu HP-HP Saat Ini Yang Memang Security Dimulai Dari Agustus 2022 Sampai Oktober Dan Selanjutnya Mungkin Itu Sudah Masuk Kategori New Security Karena Ketika Saat Kita Boot HP-nya Saat Akan Melakukan Eksekusi Itu Biasanya Connect Preloader Nah Itu Ciri-ciri Ciri-ciri Signifikan Ketika Kita Connect Ke Boot Mediatek Kalau Di Vivo Itu Tanpa Tombol Jadi Posisi Mati Colok Saja Tapi Kalau Seperti HP-HP Tekno Terus Infinix Terus Aetel Oppo Itu Biasanya Boot-nya Volume Atas Bawah Posisi Mati Tahan Colok USB Jika Terdeteksinya Itu Preloader Nah Itu Ciri-ciri HP Yang Sudah New Security Pahami PP Nah Untuk Masalah New Security Itu Susah Kalau Metodenya Gratisan Engel Gak Bisa Ada Solusi Dibay Pas Namanya Dari New Security Agar Agar Terdeteksi Mediatek Preloader Itu Harus Dibaypas Dengan Metode Yang Namanya Jamper CLK Ya Bisa Harusnya HP itu Terdeteksi Preloader Karena Sudah New Security Nah Pengen Terdeteksi Mediatek Port Ataupun Dibaypas Menjadi Mediatek Ya Versinya Untuk Connectnya Maka Harus Yang Namanya Jamper CLK Cuman Resikonya Itu Ya Berat Karena Kalau CLK Mati HP Mati Nah Itu Tergantung Resiko Karena Sekarang Tool Sudah Pada Update New Security Pun Sekarang Sudah Tidak Perlu Tes Point Untuk HP Tertentu Sebagai Contoh Oppo Lama Kayak Oppo F5 F7 F9 Dulu Kan Tes Point CLK Sekarang Nggak Cukup Preloader Saja Menggunakan Unlock Tool Jadi Udah Nggak Nggak Perlu Lagi Yang Namanya Tes Point Cuma Kalau Bagi Yang Belum Punya Tool Ya Repot Ya Makanya Bang Tekstir Sarankan Untuk Pemula Itu Tool Wajib Unlock Tool Itu Saja Nah Itu Untuk Pencerahan Masalah Perbedaan Antara Driver New Security Dan Driver Yang Bukan New Security Nah Untuk Driver Yang New Security Itu Tidak Perlu Yang Namanya Filter USB Yang Terdeteksi Preloader Itu Nggak Perlu Filter USB Rungok Rungok Pahami Baik Kalau Yang Versi Belum New Security Ketika Mau Connect Pertama Kali Itu Wajib Yang Namanya Filter Kalau Nggak Di Filter Biasa Error Nah Cuman Kalau New Security Yang Menggunakan Metode Preloader Mode Itu Tidak Perlu Lagi Kita Filter Rungok Pahami Baik Perbedaannya Di Cara Install Untuk Masalah Linknya Silahkan Sobat Sobat Tekstir Cek Di Deskripsi Sudah Bank Tekstir Siapkan Nah Ini Sebagai Contoh Linknya Nah Ini Khusus Untuk New Security Disini Sudah Bank Tekstir Siapkan Link Download Lalu Disini Sudah Bank Tekstir Siapkan Password Langsung Saja Ini Adalah Hasil Dari Download Ini Untuk Driver Tambahan Seperti Yang Sudah Bank Tekstir Jelaskan Untuk Driver Tambahan Vivo New Security Bisa Untuk Oppo Vivo Infinix Techno Itel Dan Mediatek Lainnya Ingat Khusus Mediatek Nah Ini Yang Pertama Jadi Kedua Ini Di Instal Ini Sudah Cukup Untuk Driver New Security Chipset Mediatek Sudah Cukup Dua Ini Aja Dijamin Norah Error Karena Bank Tekstir Sudah Ngetes Oke Kita Install Yang Upload Dulu Kita Install Kalau Yang Sudah Terinstall Driver Versi Lama Yang Sudah Bank Tekstir Set Tidak Apa Tinggal Timpah Untuk Sebagai Tambahan Menggunakan Driver New Security Ini Nah Untuk Cara Install Gampang Tinggal Di Yang Susah Itu Males Belajar Kalau Mau Belajar Rutin Tidak Paham Diulang Video Praktek Tidak Paham Diulang Tidak Paham Lama Tapi Kalau Males Belajar Susah Paham Meskipun Tutorial Sudah Sedetail Apapun Ya Pak Enggak Momet Kalau Enggak Mau Belajar Nah Ketika Sobat Tekstir Install Muncul Seperti Ini Itu Klik Yang Namanya Install Driver Software Anyway Yang Paling Bawah Ini Terus Saja Jika Muncul Seperti Itu Klik Saja Yang Nomor Dua Itu Bukan Error Itu Opsi Bahwa Kita Menyetujui Untuk Proses Penginstalan Gak Bisa Ngomong Bahasa Inggris Ya Minimal Paham Nah Itu Tapi Kalau Enggak Mudeng Ya Repot Salah Nah Ini Terus Saja Pilih Yang Bagian Nomor Dua Ini Terus Saja Sampai Driver Selesai Nah Itu Jadi Kalau Munonton Ini Karena Ini Konten Khusus New Security Bagi Yang Belum Yaitu Tadi Cek Konten Bank Tekstir Yang Sebelumnya Khusus Yang Belum New Security Contoh HP Yang Belum New Security Ya Oppo A5S Realme C2 Realme C3 Realme C11 Nah Itu Kan Oppo A12 A11 Nah Itu Enggak New Security Itu Xiaomi Nah Itu Karena Xiaomi Sampai Saat Ini Meskipun MUI 14 Itu Tetap Aja Kalau MediaTek Enggak Ada Istilah New Security Ya Pod Bukan Preloader Karena Ciri Signifikan Untuk New Security Chipset MediaTek Itu Akan Terdeteksi Preloader Preloader Itu Kalau Tool Yang Enggak Mumpuni Enggak Connect Enggak Akan Connect Di Bypass Enggak Bisa Makanya Harus Pakai Tool Yang Mumpuni Kayak Unlock Tool CM2 Nah Itu Nah Sebagai Contoh Kan Bang Tekstir Pernah Buatkan Tutorial Mengenai Vivo Y12 New Security Itu Bisa Karena Apa Dibypass Metodenya Test Point Makanya Connect Tapi Kalau Enggak Dibypass Boro Bisa Pakai Yang Namanya Metode Bypass Aung Enggak Akan Bisa Karena Sudah New Security Jadi Bagi Sobat Tekstir Semangat Nabung HP HP Sekarang Itu Ruwet Urusannya Kalau Mengandalkan Gratisan Asli Ruwet Banget Ya Nah Jika Muncul Seperti Ini Pilih Yang Nomor 2 Kalau Yang Pilih Yang Nomor 1 Itu PC Akan Rebut Jadi Kita Pilih Nomor 2 Lalu Klik Finish Oke Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Oplus Driver Ini Yang Vivo Buka Install Aja Tidak Ada Yang Susah Tinggal Di Next Next I Karom Opi Rampung Nah Ini Oke Kita Tunggu Saja Prosesnya Sobat Sobat Tekstir Kemarin Bang Tekstir Sudah Buatkan Konten Mengenai Vivo Y15 Kalau Udah Keamanan Oktober Sudah Tidak Bisa Lagi Support Preloader Dalam Arti USB Only Udah Tidak Bisa Wajib Direct Untuk Yang Y15 S Tidak Tau Kalau Y15 A Nah Ini Proses Nanti Bang Tekstir Akan Berikan Arahan Juga Menggunakan Unlock Tool Gampang Kalau Driver Sudah Aman Nah Bang Tekstir Ingatkan Sebelum Install Driver Atau Kalau PC Sobat Tekstir Disana Dimatikan Kalau Mau Kerja Itu Pastikan Off Kan Dulu Driver Signature Bagaimana Caranya Cek Deskripsi Udah Bang Tekstir Share Tinggal Pelajari Tapi Kalau PC Nya Atau Laptop Nggak Pernah Mati Yang Nggak Perlu Nggak Perlu Setting Atau Disable Signature Tapi Kalau Laptop Nya Mati Ketika Mau Pakai Itu Bang Tekstir Sarankan Disable Signature Kan Gampang Udah Tak Buatin Tool Nah Nah Ini Sudah Selesai Kita Klik Finish Saja Oke Untuk Sudah Selesai Kita Akan Langsung Bahas Di Unlock Tool Nah Buat Sobat Tekstir Bagi Yang Sudah New Security Dari Beberapa Model Brand Kayak Vivo Oppo Infinix Lalu Itel Itu New Security Bang Tekstir Sarankan Untuk Menggunakan Metode Ini Pami Baik Baik Buka Unlock Tool Lalu Klik Tab Mediatek Lalu Checklist Yang Namanya Preloader Aun Nah Kalau Kita Gunakan Checklist Preloader Aun Kita Sudah Tidak Perlu Lagi Tes Point Meneh Ya Baik Vivo Samsung Ya Disini Ada Nih Opsinya Kalau Sobat Tekstir Ya Mau Untuk Vivo New Security Ya Setting Saja Ke Vivo Kalau Untuk Samsung Ya Samsung Saja Nah Disini Kan Ada Samsung A03S Nah Ini Meskipun New security Test point Tidak perlu Test point Maksudnya Tinggal colok USB Connect Preloader A04 Kan Lumayan Buat FRP A04E M04 Samsung A10S Metode Preloader Gampang Tidak perlu Test point Test point Lagi Ada Setting Tidak Jadi Sesuaikan Saja Kalau Vivo Ya Ke Vivo Kalau Oppo Ya Ke Oppo Kalau Infinix Ya Infinix Nah Ini Ada Infinix Techno Itel Kalau Versi 1 Ini Error Ya Coba Versi 2 Begitu Juga Oppo Ini Disediakan Versi 1 Dan Versi 2 Kalau Versi 1 Masih Error Ya Coba Versi 2 Maksudnya Gitu Ya Paham Ya Itu Adalah Untuk Setting Preloadernya Nah Oke Disini Bank Tekstir Akan Praktek Sobat Tekstir Untuk Memastikan Driver Cuman Disini Bank Tekstir Kebetulan HPnya Bukan Yang New Security Nanti Nanti Akan Terlihat Karena Untuk Yang New Security Hari Ini Bank Tekstir Cek Itu Tidak Ada Yang Masuk Jadi Sebagai Cara Connect Nya Ataupun Untuk Ngetest Driver Kita Gunakan HP Oppo Realme P Realme Kedua ini HP Realme Cuman Beda Tipe Tetapi Bukan New Security Kita Akan Kasih Tahu Nanti Bagaimana Perbedaan Yang Bukan New Security Oke Disini Kita Pilih Preloader Out Lalu Setting Kalau HP Nya OPP Realme Ya Berarti Kita Setting Ke OPP Realme Kita Klik Select Lalu Kita Klik Boot Device Oke Posisi Mati Tahan Volume Atas Bawah Lalu Colok USB Nah Itu Sampai Terdeteksi Dengan Baik Sobat Sobat Tekstir Nah Ini Sudah Terdeteksi Disini Terdeteksi Mediatek USB Port Pahami Baik Baik Jika Menggunakan Metode Preloader Out Terdeteksinya Mediatek Port Berarti HPnya Belum New Security Karena Ciri-ciri Signifikan HP yang Sudah New Security Ketika Kita Menggunakan Metode Preloader Out Itu Yang Terdeteksi Mediatek Preloader Juga Jika Terdeteksinya Mediatek Preloader Berarti Fick HP itu New Security Tetapi Kalau Terdeteksinya Itu Mediatek USB Port Berarti HPnya Tipe Lama Atau Belum New Security Nah Kalau Xiaomi Sama Aja Terdeteksinya Mediatek USB Port Baik Dari Sampai Android 13 Pun MUI 14 Pun Sama Aja Jadi Nggak Ada New Security Kalau Xiaomi Tapi Kalau HP Oppo Vivo Infinix Tekno Itle Itu New Security Nanti Dia Akan Terdeteksi Di Sini Mediatek Preloader Nah Itu Yang New Security Cara Membedakannya Seperti Itu Jika Kita Cek Di Konten Bank Tekstir Yang Sebelum Ini Khusus Yang Belum New Security Mediatek Maka Kita Diwajibkan Jika Pertama Kali Itu Wajib Yang Namanya Filter USB Karena Kalau Nggak Di Filter USB Maka Error Di Bypass Out Nah Itu Sudah Bang Tekstir Bahas Di Konten Sebelum Ini Jadi Cek Saja Nanti Di Deskripsi Tetapi Kalau Yang Namanya Vivo Ataupun Chipset Lainnya Khusus Mediatek Cuman Brand Lainnya Yang Sudah New Security Itu Itu Jika Terdeteksinya Preloader Jangan Difilter Nah Itu Perbedaannya Jadi Kalau Kita Rangkum Perbedaan Antara Driver New Security Dan Yang Driver Bukan New Security Itu Kalau Kita Pertama Kali Install Kalau Yang Belum New Security Kita Wajib Filter USB Tetapi Bagi Yang Sudah New Security Yang Terdeteksi Preloader Itu Kita Sudah Tidak Perlu Lagi Yang Namanya Filter USB Nah Disitulah Letak Perbedaannya Disitu Jadi Paham Sayangnya Di Konten Ini Bang Tekstir Tidak Ada Vivo Ataupun HP New Security Cuman Sama Sama Saja Karena Driver Pada Konten Ini Yang Sudah Kita Instal Tadi Khususus Untuk Yang New Security Bagi Yang Sudah Tinggal Ditambah Biasanya Di HP OPPO A54 A57 A52 Nah Itu Sudah New Security OPPO A16 OPPO A17 A17 K Itu Sudah New Security Pasti Nanti Disini Akan Terdeteksi Preloader Mediatek Preloader Pahami Baik Disitu Cara Membedaannya Jadi Sangat Mudah Sebenarnya Tinggal Di Mediatek Lalu Checklist Preloader AUN Set Ke HP Apa Yang Akan Kita Eksekusi Lalu Kita Tes Connect Ya Jika Seperti Ini Berarti HP Belum New Security Kalau Mediatek USB Port Kalau HP Sudah New Security Dia Akan Terdeteksi Mediatek Preloader Dipahami Baik Di Detail Biar Paham Nanti Sobat Tekster Langsung Praktekan Saja Ingat Sebelum Menyalakan Komputer Ataupun Kalau Komputernya Tidak Dislip Dimatikan Itu Saat Menyalakan Wajib Disable Signature Dulu Setiap Mau Kerja Wajib Disable Signature Dulu Mengenai Filter Ini Tebang Tekster Jelaskan Sekalian Mengenai Filter Jika Sudah Difilter Itu Untuk Kedepannya Tidak Perlu Filter Lagi Dengan Syarat Begini Kalau Sobat Tekster Sudah Filter USB Untuk Kedepannya Apa Wajib Filter Terus Tidak Selama Tidak Pindah Port Di PC Jika Pindah Port Di PC Ya Wajib Filter Lagi Itu Khusus Untuk Mediatek Yang Lama Yang Bukan New Security Tetapi Kalau Sudah Terdeteksinya Mediatek Preloader Itu Bebas Ya Tidak Perlu Filter Mau Dicolok Dimana Juga Bebas Nah Itu Ya Mungkin Itu Saja Ya Suba Suba Tekstir Ini Sudah Hampir 30 Menit Ya Tapi Tidak Apa Yang Penting Paham Ya Karena Memang Proses Menjelaskan Itu Susah Sampai Sedetail Mungkin Itu Susah Ya Mudah Mudahan Pada Konten Kali Ini Bisa Diambil Pelajaran Bisa Semakin Mengerti Untuk Pemula Tetap Semangat Terus Belajar Terus Berlatih Ya Karena Tidak Ada Yang Namanya Belajar Instan Itu Tidak Ada Prosesnya Selamat Mencoba Silahkan Dipelajari Baik Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bang Sub indo by broth3rmax